Robo Siang Sabah Barus bin Gunung Baru semantan PLH Kadis PUPR Tanjung Jabun Barat terdakwa kasus korupsi pipanisasi Tanjung Jabun Barat tahun 2009-2010 diponis selama satu tahun enam bulan penjara oleh Majelis Hakim Tipiko Jami dalam sidang yang digelar pada Robo Siang. Ida hanya hukuman penjara terdakwa Sabah Barus juga dikenalkan dendur 50 juta rupiah. Apabila tidak dibayar maka diganti hukuman penjara selama tiga bulan. Dalam apa putusan, terdakwa terbukti melanggap Pasal 3 Ayat 1 Juntuh Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa Sabah Barus dan Jaksa Penuntur Umum Kejati Jami menyataukan pikir-pikir. Majelis Hakim kemudian memberi waktu tujuh hari. Apabila dalam waktu tersebut tidak ada tindakan, maka putusan dianggap laingkrah dan berkekuatan hukum tetap.